giveaway 100 dolar untuk dua orang syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian claim dagat di setiap video oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys balik lagi bersama ku jogs kripto dan saham disini oke nah jadi sekarang kita mau bahas tentang PP lanjutannya nah banyak banget ya yang nanya sebenarnya bisa enggak sih sebenarnya PP ini naik ataupun juga PP ini kembali up setinggi-tingginya Oke kita akan menjawab pertanyaan itu seiring berjalannya video ya Jadi kalian bisa lihat aja di video sampai akhir Nah untuk kita yang masih hold PP aku sarankan kalian untuk tahan aja dulu sampai kalian nonton video ini habis nanti kalian akan kasih pertimbangan gitu ya Oke sebelum kita lanjut silakan subscribe channel ini dan jangan lupa like comment dan share paling juga bisa bergabung ke dalam grup telegram linknya ada di deskripsi jadi teman-teman bisa gabung ya Nah jadi nanti dalam bluetooth kalian bisa request ya bebas kalian mau request sinyal atau apapun itu nanti kita akan coba analisakan dan kita akan kasih sinyal juga sama teman-teman jadi kalian cukup gabung aja ke dalam grup telegram dan ramekan Oke yang pertama disini yang harus kita lihat adalah harga koin nih ini aku udah analisa seperti ini tapi ini nanti akan kita coba lihat lagi ya nah ini di crypto babes dan lain-lain nah ini kita coba lihat dulu dari newsnya ya kita akan coba refresh Hai Oke ini memang koin kurang lebih gambarannya itu memang nggak bisa ditebak ya siap ada beberapa meme koin yang tiba-tiba naiknya drastis dan begitu juga ada yang tiba-tiba turunnya turun parah gitu nah jadi sini wah masa iya sih PP collab dengan PP collab dengan coca-cola Hai Oke sabar santai dulu kita akan coba lihat flash kita coba lihat dulu guys seberapa jauh bisa meledaknya koin mem kalau menurutku sih mungkin bisa aja jauh tapi ada beberapa hal dan beberapa fakta yang mungkin harus kalian ketahui yang pertama kalau si PP mau naik tinggi maka dia harus dia harus didahuluin oleh Bitcoin maksudnya gimana maksudnya seperti ini kalau PP koin mau naik 100% maka Bitcoin juga harus naik jadi Bitcoin dulu yang harus naik ya jadi kalau misalnya Bitcoin naik otomatis PP juga bakalan naik dan keseret tapi kalau Bitcoin enggak punya pergerakan yang signifikan itu tidak akan terjadi apa-apa saat ini untuk PP koin karena walaupun holdernya banyak ya tapi yang harus kalian ketahui adalah PP koin total suplainya itu 420 triliun ya yang beredar itu sekarang di eh udah beredar itu ada 390 triliun udah hampir habis temen-temennya udah udah hampir habis loh bayangin udah hampir habis itu jumlah suplainya jadi emang enggak ada yang ngontrol sama sekali gitu jadi kalau menurutku sih koin yang satu ini emang memang udah betul-betul harus nunggu dan nunggu momen yang pas untuk kembali ngangkat dan juga kembali melonjak tinggi ya satu-satunya jalan ya ya emang harus menunggu Bitcoin nya naik kalau menurutku Bitcoin nya bakalan naik ketika nanti 2025 di pertengahan itu udah mulai buluran yang nggak usah pertengahan kali lah bulan-bulan 4 sampai bulan 8 itu udah mulai buluran guys Kenapa aku bisa buat banget ya karena kalian bisa lihat aja di video-video koanalisa tentang Bitcoin seperti itu Oke jadi sini ada yang analisa dari crypto wizard nah jadi PP ini memang memang enggak bisa naik ya nih kalian bisa lihat sendiri jadi ini akan bergantung pada momentum bulisnya Bitcoin gitu ya nih jadi kalau misalnya Bitcoin enggak bulis ya semua koin bahkan enggak akan bulis ya enggak walaupun enggak semuanya ada beberapa koin yang melawan dan kebanyakan sih paling ikut sama Bitcoin gitu guys ya jadi ya saranku kalian kalau misalnya mau nambah muatan kan enggak usah dulu di PP kalian bisa cari koin mem yang potensial yang lainnya karena emang kalau misalnya kalian mau cari koin koin pep koin koin mem yang bagus sekarang itu ada banyak banget guys ya Nah apalagi sekarang ini banyak yang baru listing-listing gitu jadi ya silahkanlah kalian cari-cari koin mem yang potensial gitu karena kalau misalnya kalian cari koin mem yang udah lama gitu ya itu agak susah walaupun Holdernya banyak nah yang aku kasih tahu sama kalian ini kalian itu memang harus betul-betul mencoba untuk move dari PP sedikit demi sedikit ya enggak harus kalian jual semua enggak tapi kalian misalnya punya serata satu juta ya di PP kondisinya minus enggak mungkin kan kalian tunggu terus ya jadi kalau menurutku daripada kalian nungguin kayak gitu terus lebih baik kalian jual 25% ataupun juga 50% lalu kalian tradingkan di koin yang lagi viral banget gitu atau juga koin mem yang lagi hype nah jadi kalian bisa tradingkan di koin koin mem yang baru listing gitu seperti contohnya modeng terus apa lagi ya ada banyaklah ketizen ada banyak ya guys ya Nah jadi silakanlah kalian cobain aja tuh trading trading di koin gitu ya kalau kalian masih bingung ya trading di koin kayak gitu kalian bisa join ke dalam grup wajah nanti kita akan coba kasih sama kalian arah-arahannya nah ini memang potensinya turun temen-temen ya kalian kalau misalnya mau cek ya ini ini tuh dia membentuk sebuah pattern temen-temen ya nih ini itu membentuk sebuah pattern yang bisa dikatakan ini adalah pattern bearish ya jadi ini adalah pattern bearish ya ini bisa dibilang racing wedge ya paling atau racing ya Coba kita cari biar biar nggak salah maklum pantar pattern bearish ya ini kita lihat dulu pattern bearish nya kurang lebih seperti ini kita lihat dari gambar Oke kita coba cek dulu kita samain ya aku lupa nama doang yang paten beris ya kalau paten beris yang seperti yang tadi itu kurang lebih itu namanya Hai mana nih guys Hai mana nih kok ada yang sama ya bener salah ini bener salah ucap doang sih bener salah hai 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 oke bener itu namanya racing wedge teman-teman ya Nah itu namanya racing wedge ya di sini kalian bisa lihat ini namanya racing wedge nah jadi ini memang udah pattern-pattern yang serem banget kalau menurutku teman-teman kita bisa ubah aja nih dari time frame 4 jam jadi time frame kita jadikan time frame 1 jam aja bisa kelihatan tuh lebih kelihatan seremnya nih tapi dia memang masih tertahan di area sini gitu ya teman-teman nah tapi tetep aja berhati-hati karena eh kalau pun nanti dia turun ya target penurunannya tuh bisa lumayan jauh karena kita lihat dari turn up penurunan pertama disini lalu sampai ke harga sini yaitu 9% nah kita coba lihat disini maka targetnya itu ada di 012 lalu kita kecilkan kita akan lihat 012 nah 012 itu berarti ada di area supply yang ini guys ya Nah jadi kalian bisa tunggu aja kalau nanti misalnya si PP turun kalian bisa tunggu di area yang aku kasih garis ya ini adalah area target penurunan si koin PP Oke jadi gitu aja guys ya Nah jadi kalian jangan terlalu panik kali jadi santai kalian bisa tunggu di bawah bagi mau beli dan mau trading trading santai saya juga bisa join ke dalam grup telegram Oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh